Kelopor khusus PBB untuk kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia Ben Saul pada Rabu 24 Oktober 2024 menyebut serangan Israel terhadap infrastruktur keuangan di Lebanon adalah ilegal. Menurut PBB, hukum humaniter internasional tidak mengizinkan serangan terhadap infrastruktur ekonomi atau keuangan musuh. Lebih lanjut, Saul mengatakan tujuan serangan ini adalah untuk menargetkan kemampuan fungsi ekonomi Hezbollah. Saul juga memperingatkan bahwa Undang-Undang Antiterorisme Internasional tidak mengizinkan serangan militer untuk mencegah dugaan pendanaan atau pencucian uang musuh. Pengeboman bank itu menghapuskan perbedaan antara objek sipil dan sasaran militer yang menjadi dasar untuk melindungi warga sipil. Selain itu, Saul mendesak adanya gencatan senjata segera untuk melindungi warga sipil dan mengembalikan perdamaian. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara di Beirut pada Minggu 20 Oktober 2024 dini hari. Serangan itu menargetkan lembaga keuangan Kart Al-Hassan yang berhubungan dengan Hezbollah. Kart Al-Hassan sendiri adalah salah satu lembaga keuangan utama Hezbollah yang didirikan pada tahun 1980-an. Hezbollah diduga telah menggunakan lembaga tersebut untuk memperkuat keuangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!